Indonesia kaya akan beragam budaya dan warna, satu diantaranya adalah beragamnya suku. Lebih dari 300 etnik atau suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, seperti suku Badui yang ada di Lebak Banten. Mereka adalah masyarakat yang menutup diri dari luar dan kelompok etnis yang sering disebut dengan suku Badui Kanekes, sebab mereka tinggal di desa Kanekes, kecamatan Lewidamar, kebupaten Lebak Banten, atau kemungkinan lain karena ada gunung Badui serta sungai Badui yang terletak di bagian utara kawasan tersebut. Bahkan kelompok tersebut pun lebih suka menyebut diri dengan nama Urang Kanekes atau Orang Kanekes, seperti nama wilayah yang mereka tempati. Masyarakat suku Badui termasuk dalam subsuku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi dan masih memiliki tradisi serta adat khas yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Menurut penelitian, agama yang dianut oleh suku Badui adalah Sunda Wiwitan, yang merupakan sinkretisme antara Islam dan Hindu. Nama Badui dipercaya berasal dari sungai yang mengalir di sana yang bernama Cibadui. Ada juga yang mengatakan kalau Badui berasal dari kata Baduyut karena pemukiman tempat mereka tinggal banyak tumbuh pohon Baduyut atau sejenis pohon beringin. Namun dalam budaya populer, kata Badui dikisahkan pertama kali muncul oleh penjajah Belanda yang menganggap warga Badui mirip dengan orang Badui dari Timur Tengah. Suku Badui ini dibagi menjadi dua, yaitu suku Badui Dalam dan Badui Luar. Suku Badui Dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan dengan baik. Sementara suku Badui Luar sudah termontaminasi dengan budaya luar. Seperti menggunakan barang elektronik dan sabun serta menerima tamu dari luar negeri dan memperbolehkan mereka menginap. Dan perbedaan lain terlihat dari cara berpakaian mereka. Dalam keseharian, suku Badui Dalam menggunakan baju berwarna putih yang melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Sedangkan suku Badui Luar mengenakan pakaian serba hitam. Suku Badui Dalam mendiami tiga kampung, yaitu kampung Cikwisik, Cikertawana, dan Cibewo yang dipimpin oleh seorang tertua adat yang disebut Puhun. Puhun dibantu oleh Jaro sebagai wakilnya dan bertugas menentukan bahasa tanam dan bahasa panen dan juga menerapkan hukum adat serta mengobati penduduk yang sedang sakit. Sementara suku Badui Luar tinggal di 50 kampung yang berada di kawasan Pegunungan Kendeng. Banyak asal-usul yang menyebutkan darimana warga Badui berasal. Namun, yang paling terkenal adalah kisah warga Badui yang merupakan keturunan kerajaan pejajaran yang mengasingkan diri ke wilayah Pegunungan Kendeng di Banten Tengah pada abad ke-12. Awal mula pengasingan terjadi saat wilayah Banten dikewasai oleh Sunan Gunung Jati yang membawa misi menyebarkan agama Islam. Karena ketika penembahan Yusuf dari Banten mengalahkan kerajaan pejajaran, tidak seluruh masyarakatnya bersedia untuk memeluk agama Islam. Mereka yang menolak kemudian menyingkir ke wilayah Banten Selatan dan keturunannya sekarang disebut suku Badui. Sejumlah orang yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umum memilih melarikan diri ke arah selatan Pulau Jawa, Banten. Meninggalkan istana kerajaan mereka yang disebut Tenggan Megah. Dalam pelariannya selama berhari-hari, rombongan itu pun kemudian tiba di hulu Sungai Ciujung di jantung Pegunungan Kendeng. Tempat itu kini disebut sebagai Penembahan Arca Domas atau Petak 13. Dalam kepercayaan suku Badui, mereka meyakini nendak moyang mereka sudah ribuan tahun tinggal di wilayah Kaulotan secara turun-temurun. Ada pun mereka meyakini keturunan dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari tujuh dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul ini juga kerap disakunpautkan dengan kisah Nabi Adam yang dianggap sebagai nenek moyang pertama mereka. Adam dan keturunannya termasuk suku Badui yang mempunyai tugas bertapa demi menjaga harmoni dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!